Intro Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dwight Zero Dan kali ini kita akan bermain lagi Kapten Tsubasa Dream Team Dan disini kita mau main PVP lagi Disini saya mau coba untuk tim super solid hijau saya Untuk yang skill type ini ya Jadi disini kalau kemarin kita udah dapetin si Matsuyama yang ini Yang All Japan Raging Midfield Middle Shooter Jadi disini kan dia untuk dari ini ya Dari tim skillnya merupakan super solid yang ini Yang skill type Dimana dia kalau misalkan ada 8 untuk yang skill type Japanese player Atau lebih itu dia akan aktif All team itu nanti dapat 15% Dan juga pemain Golden 23 itu bakal dapat 2% tambahan Dan disini Ini saya sebenarnya super solid hijau saya Belakangnya hancur banget Jadi ini terpaksa saya Apa namanya Ganti untuk beberapa pemainnya Contohnya seperti ini disini saya pakai Igawa lagi Ini pakai si Akai Dan belakangnya masih Anak Langit Oke Anak Langit Ini nanti kalau misalkan mainnya jelek Kita akan ganti pakai ini ya Pakai Wakabayashi ya Nanti mungkin Akai atau Igawa nantinya saya ganti pakai Jito Lumayan nih Jito yang ini sebenarnya bagus Cuma skillnya masih 4 nih Waduh Oke jadi disini juga depannya Saya kasih si Masao Dan ini super solidnya 15 15 Dan ini 15 Tambah 2 untuk yang Golden 23 Jadi kalau misalkan Super solid ini 45% Sedangkan untuk yang Golden 23 player Itu dapat 47% buff Dan ditambah Ini 1 nih 1% dari Igawa ya pastinya Dapat 1 48 jadinya Dan ini subasa naikin skill type nya Untuk yang skill type Dapat 2% ya Oke ini Oh ini dapat juga nih Oke jadi ya berapa lah itu ya Hitung sendiri lah Lumayan banyak ini soalnya ya Oke jadi mungkin kita akan coba Dari tim ini Semoga aja bisa menang nih ya Kali ini ya Di video terakhir kita gak menang nih Waduh Oke kita akan coba lihat disini Semoga bisa dapet tim yang Seimbang lah ya Jangan terlalu gila juga Atau mungkin jangan terlalu Di bawah ya Kita lihat disini Kita akan melawan siapa Dan disini Waduh ini Tadinya kita dapet 100 Dream Ball Tapi setelah saya voting Ternyata kalian suruh Milih untuk tabung buat Dream Fest aja ya Super Dream Fest Dan saya pikir sih Kayaknya ya Dream Fest nya Masa Hyuga ya Hyuga merah ya Kenapa saya mikirnya Soda ya Tapi Ini Enif nya Apa namanya Enif nya CTDT ya Cuma Oke kita lihat di Lawan Lawan Naruto ya FC Konoha nih Oke Kita lawannya Dapet yang Eropa sepertinya ya Atau campuran Oke Wow Lawan tim klub nih Kita akan lihat disini Oke Kita dapet bola Pertama Tsubasa yang dapet bola disini Ini kita kasih mundur dulu Kita kasih ke Soda Ohem Dia gak punya Apa-apa ya Ya udah kita Des aja nih Ya ini Jadi Kita lawannya Tim Eropa ya Kali ini ya Ya Lumayan lah Agak Gimana ya Kalau misalkan Ini kan udah dikurangin juga ya Untuk ininya Wadi Dapet dong Wah Ini Gak mungkin kita dong Yang ini Waduh Gila sih RNG gila Memang Gagak ini RNG nya ya Aduh Hmm Heran ya Kita yang di tackle loh Padahal Kita yang salah Waduh Yaudah ini kita tunggu Safi yang nendang sekarang Kita lihat nih Apa yang akan dia lakukan Ini kita Offense aja Wah Ada apa ini RNG nya Oke dia Mengumpan sendiri Sepertinya sih Kayaknya bakal dia pass Cuman gak tau juga nih Kita lihat dulu Hmm Masaunya kok disini Masaunya jauh banget disini Oke ini kita akan tackle Coba Yang ini Kita akan Pass Eh di intercept maksudnya Oke Harusnya dapet sih memang ya Oke kita udah menang tipe soalnya Oh kita dapet bolanya lagi Lanjut Disini Kita kasih ke Matsuyama Hey Hmm Oke Frank Deboer Ada magnificent interception Kayaknya saya razor dash aja lagi dulu Bentar Oke Gila Gila Gak ngerti dah ini RNG nya Oke Sip Kirain saya lagi yang kena ya Ternyata bukan Hei Misugi Ya Misugi aja yang akan Ini ya Yang akan Kick Kasih kemana ya Kayaknya coba kasih ke Matsuyama deh Yuk Oke Kita kasih ke Matsuyama Waduh Itu ada Block lagi ya Oke David Coba kita tendang kali ya Ya Kita shot aja Soalnya blocknya David ini jelek nih Kita lihat nih Apakah kita berhasil nih Menggunakan Matsuyama kali ini ya Nah sip Oke kita Waduh Gila Aduh dog bite Dog bite Oke Ini yang dapet sekarang si Ini ternyata Si Masao Serba salah tadi ya Kalau misalkan kita Padahal Rencananya sih memang Mau nendang ya Dari tadi ya Oke Ini Artinya si Siapa namanya Si Keepernya Hernandez Ada Dapet buff ya Karena ini yang nendangkan Si Masao ya Tapi kita juga Dapet buff nih Tenang DFGK killer juga kita Oke Waduh gila RNG nya Buat dribble soda Dari tadi Hanya tackle biasa Hampir Ini ya Apa namanya Digagalkan semua ya Oke Kita liat nih Dapet critical Oke Masuk dong Wih S1 Wah S1 Wah RNG RNG Gila S1 Ngelawan S30 Masih kalah ya Yaudah lah Oke Kita coba Kasih kemana ya Hyuga kali Ya Hyuga ya Ya Coba kita kasih ke Hyuga Oke Kita liat Aduh Gila Dikena intercept ya Apakah keluar lagi Oke Zawa yang dapet ternyata Eee Kayaknya kita pas aja deh Kita pas ke Hyuga ya Ya kita pas ke Hyuga sini Bentar Aduh Aduh Yuk Kita pas ke Hyuga aja Aduh Dapet Nah sip Oke Ini artinya Dia bisa block sih ya Iya nih Dia blocknya ngeri juga sih tuh Tapi kita punya full body stand Tenang Kita liat dulu nih Apakah kita bisa Apa namanya Masuk Pake kayak gini aja Oke Dia nge block ya Pake super reflex blocknya Si Si ini Si Pierre Kita liat nih Apakah bisa lewat Yuk Bismillah Oke lewat ya Nah ini Kita kan Apa namanya Bukan tipe ini ya Bukan tipe agility Untuk Hyuganya Apakah ini bisa masuk Kita liat dulu Oke Yuk Kita tunggu disini Apakah akan masuk Lawan S1 Tadi S30 kalah Lawan S1 ya RNG nya Berpihak memang Sama orang ini ya Kita liat nih Apakah terbang Yuk Oke sip Terbang ya Gol Untuk Pertama ini Kita nyetak gol Nah Akhirnya ya Hmm Wadaw Terlaluan sih memang Kalau kalah Soalnya Kita Ini Apa namanya Super solid 45 loh Wah ini lawannya Yang S1 S1 lagi Keepernya Oke kita mundur dikit Loh kemana dia Kita mundur aja lah Dia mencoba Untuk Ini ya Nah sip Dapet Cha Inchon Dia bakal Antara shot sih Kayaknya Iya nih Dia cuma punya shot aja Soalnya Kayaknya kita Pakai ini aja Nah Pakai ini aja Kita liat nih Apakah Shotnya Cha Inchon ini Bisa Digagalkan oleh Masao Kita liat nih Masao gila Eh Masao Kazuo maksudnya Oke Dia memilih untuk Dribble Aneh-aneh juga Ini ya Oke Kita Umpan aja langsung Ini kasih ke Hyuga lagi Yuk Nah Ya Ya Pas Dishot lah Ini bloknya Pier Sebenernya Gak terlalu bagus sih Cuma Apa namanya Gak tau Pier Dreamfest ini Agak kurang sekarang Kalau saya liat-liat ya Masuk ke sini ya Apalagi dulu Ngeri banget Waktu awal-awal ya Kita liat nih Apakah bisa masuk lagi Oke Kayu shoot Terbang Lanjut lagi Terbang Wui Wuu B Ya Oke Gak ngerti saya Heran Oke mundur Ya sip Kalo enggak Kamu harus mundur dulu Ada Shafi Shafi bisa tactical interception Coba kita Pake ini aja Kita clear Eh kita clear Kita trap aja Oke Apa yang gede Di ini ya Oke gak apa-apa Di intercept ternyata Sip Ayo match up Astaga Gak match up match up Matsuyama nya Heran Coba kasih Matsuyama lagi Mana Matsuyama Aduh habis kan ya Wah Gimana ya Masa Lawan Si Aduh agak aneh Ini memang Emang agak aneh Rasanya ini Untuk RNG nya ya Gila B24 Masa Ngehalau Critical S30 nya juga Wow Hebat sekali Ini si Gentil nya ya Oh ya Dua juga Pemainnya Masih ini ya Peti Ternyata Pemain peti ya Oke Dia ini Ini kayaknya Anu juga nih Nyoba-nyoba Klub juga nih Kayaknya dia Padahal itu ada Couch loh Gak dipake Dia malah Lebih Milih ini Milih Aoi ya Kalo saya Bakal pake Couch Disitu Oke kita Tunggu Apa yang akan Dia lakukan Apakah ada Pergantian pemain Atau tidak Disini saya gak Ganti pemain Karena sejauh ini Masih Lumayan bagus Untuk pemain-pemain Saya ya Dan Ya hanya Hyuga aja Yang Dari stamina Agak berkurang Sedikit Oke Sekarang Konoha Yang Kick off Shafi Dapat bola Sekarang Ini kita Mundur-mundur Dikit aja Sweet Oke Tsubasa Yang dapat bola Schneider Ini Coba kita Intercept aja ya Ini juga kita Intercept Sama Matsuyama Yuk Kita akan Lihat disini Oke Kita tunggu Saya pengen Banget ya Nyetak pake Matsuyama ini Sumpah Penasaran Saya Oke Ini Dapat ya Dapat Si Nitsugi Yuk Matsuyamanya Maju dong Nah Ini saya Kasih Kesini Ayo 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 Ini bisa nih Matsuyama Ayo Gila itu Si Gidalflitsnya Ini ya Apa namanya Lumayan juga Hebat Hebat juga Dia Oke ini Kayaknya Saya mau Ini smoothball Keeping Cukup gak ya 140 Lawannya Tacklenya Kalah sih Tapi yaudah Kita shot Aja lah Lagi ya Kita test Aja lagi Kita test Oke Dia mau tackle Oke Ini artinya Kita menang Match up Nah Chance Boom Oke Kita lihat nih ya Loh Wadah Gimana ya Gak aktif Atau gimana ya Hmm Harusnya Kalau sudah Satu kali menang Ya itu Sudah Dihitung Ini dong Match up Kok bisa Kayak gitu ya Apa salah Artikan saya Gak mungkin loh Kayak gitu ya Soalnya Oke ini Kita Coba untuk Intercept aja lah Wow Oke Dapet lagi Misugi Misugi Sejauh ini Yang bermain Bagus ya Yo Dapet lagi Ternyata Ahem Yaudah Ngasih maso Aja Nih Ngasih kesini Bentar Baru kita tendang Gimana ya Itu Apa maksudnya Gak boleh gitu ya Kalau misalkan Kita langsung Nendang Kayak gitu Tadi Tapi kan Hitungannya Kita menang match up Tadi ya Wah ini Ngebug atau gimana Kali Saya gak tau ya Pokoknya itu Kalau misalkan Yang saya tau Kalau misalkan Satu kali match up Kita Udah berhasil Ngelewatin lawan Itu artinya Udah menang match up Kok bisa Kalah gitu ya Yuk ini Oke Masuk ya 2-0 Sekarang Ini lawannya Agak di bawah sih Sebenernya Cuma yang gak apa-apa lah Udah Oke Kita tunggu lagi Kita akan Kick off lagi Si Koneho nya Sekarang Safi yang dapet bola Wah Saya masih shock ya nih Gila Masa Kalah sih Ya jelek dong Akhirnya Kayak gitu Jadinya Kalau misalkan Betul-betul Harus Ini Harus Apa namanya Harus Harus ngebegal Baru bisa Dapet Wah Yaudah Kita Lihat dulu Oh dia Bakal Kaiser Step ya Oke Apa yang akan Dia lakukan Apakah masih bisa lewat Ternyata tidak ya Aduh Oke Keluar Seperti ya Bolanya Dan kita yang dapet bola Doang Wow Oke Langsung Throw in Tsubasa yang dapet bola Sekarang Ini saya kasih ke Matsuyama lagi Kita mau coba lagi ya Wih Ini Gimana nih Waduh Gila Davidnya mantep ya Hebat juga Davidnya Oke Nah ini dia Kita akan coba deh Disini ya Kira-kira dia mau ngapain ya Ini coba kita tackle Yang ini kita intercept Tapi ya Iya nih Kita lihat nih Saya Pengen banget nih Matsuyama Nyetak gold Waduh Oke Apa yang akan Dia lakukan Guard Dog Dribble Berhasil lewat ya Yuk Semoga Abis ini Kita bener Terkebakannya Apa yang akan Dia lakukan disini Nah oke Bener ya Dia pakai ini Wah di shootnya dong Di bullet shoot Wow Oke sip Ini kesempatan Matsuyama nih Oke Dapat intercept dia ya Akhirnya Wuh Menang match up ya ini ya Yuk langsung tendang kita Oke kita lihat disini Apakah bisa Matsuyama nya Nyetak gold Nah ini kan match up win ya Kayak gini ya jadinya Oke Oke Yuk Udah dapet match up win bonus nih Ayo Matsuyama Saya pengen melihat Matsuyama nya Tak gold nih Akhirnya nih ya Ini cita-cita saya nih Sejak dari pertama kali dapat Ayo 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 Saya untuk Matsuyama ini ya Untuk mencetak gold nya Nah yaudah Ini Kita udah pasti menang sini ya Soalnya biarpun kita kebobolan Juga gak bisa Ini dia Gak bisa nyetak gold dalam Dua gold dalam Sisa empat detiknya itu Oke Masih Mencoba untuk pass Ternyata Tapi gak bisa Ini saya kasih ke Izawa deh Saya kasih kesempatan Izawa Yang nyetak gold kali ini Oke Izawa Sini Kamu harus nyetak gold nih Izawa Si Matsuyama dari tadi Gak bisa nyetak Nyetak gold nih Oke Kita lihat disini Yuk Oke Ayo Wih Izawa Critical Ini ya Critical emas Kita lihat nih Oke Gak lepas blokannya Dan ini Apakah masih bisa ditangkap Ini dia Udah habis Untuk stamina nya Artinya dia gak bisa Maka ini ya Gak bisa pake Special skill S nya Tapi gak tau nih Apakah dia punya Special skill yang lain Ternyata masih punya Super catch yang S ya Gak lihat Apakah bisa masuk Aduh Gila Masih bisa masuk Masih bisa masuk Masih bisa masuk Masih bisa ketangkap Aduh Aduh Pusing saya Aduh Kasian Matsuyama Ya ampun Masih belum nyetak gold dia Yaudah Tidak apa-apa Kamu sudah bermain Dengan sangat baik Dan juga Tim skillmu sangat berguna Untuk tim solid Ini ya Super solid Tijau ya Oke Sip Terima kasih banyak Buat kalian yang sudah menonton Jika kalian suka Langsung aja Ditinggalkan like Disubscribe juga Untuk video Kapten Tsubasa Dream Team lainnya Ini sebenarnya saya pengen 2 match Tapi udah 19 menit Ntar Wah Lebih 30 menit Lama Nge-uploadnya Dan Jangan lupa di-share ke teman kalian Juga Kalau misalkan disini Saya udah ada coba Untuk super solid Untuk yang ini ya Yang super solid 45% Dan ini Pakai Tim Jepang Pastinya Kalau misalkan Kalian pengen Lagi saya main Pake ini Nanti Ya komen aja Di bawah ya Kalau begitu Terima kasih banyak Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa